Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Dr. Anita Ang. Buat kalian yang nonton video ini, semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat dan tentu semangat buat jalanin minggu ini. Jadi, hari ini aku bakal bahas nih antara waxing sama shaving kira-kira lebih aman yang mana ya. Buat kalian yang penasaran, keep on watching! Nah, banyak nih dari kalian yang ngerasa risih sama keberadaan rambut di beberapa anggota tubuh kalian, misal di ketiak, di tangan, di kaki, atau pubis, atau kemaluan. Nah, itu sebabnya nih, treatment seperti waxing dan juga shaving tuh banyak diminati dan banyak dilakukan. Nah, tapi sebelum aku bahas tentang waxing dan juga shaving, aku mau jelasin dulu nih ke kalian kalau ternyata rambut tuh punya siklus lho. Dia punya fase pertumbuhan, memanjang, dan juga kerontokan, dan fase itu akan berulang terus. Untuk fase pertumbuhan rambut itu ada yang membaginya menjadi 3 fase, tapi ada juga yang membaginya jadi 4 fase. Dan aku bakal ngejelasin fase pertumbuhan rambut yang dibagi menjadi 4 fase. Mulai dari anagen, katagen, telogen, dan juga exogen. Untuk fase yang pertama adalah fase anagen atau growing phase. Jadi, fase ini adalah fase awal dari pertumbuhan rambut. Dan fase ini adalah fase terpanjang dalam siklus pertumbuhan rambut. Fase anagen ini tuh bisa berlangsung selama 3-5 tahun, bahkan ada yang sampai 7 tahun. Sekitar 90% rambut kamu tuh akan ada di fase anagen. Dan fase anagen yang ada di kepala kamu itu tuh berbeda dengan fase anagen pada rambut di bagian tubuh yang lain. Fase anagen pada bagian tubuh yang lain itu tuh lebih pendek daripada yang terjadi di rambut. Itu sebabnya rambut di bagian tubuh kamu yang lain tuh nggak akan pernah sepanjang yang ada di rambut kepala kamu. Selain itu, fase anagen ini pada fase ini, vulgar rambut tuh akan terus mendorong rambut untuk keluar sampai batas waktunya habis atau sampai rambut kamu dipotong. Yang kedua adalah fase katagen atau transition phase. Jadi, pada fase ini atau fase katagen ini tuh akan mulai pada saat fase anagen kamu selesai. Dan fase katagen ini akan berlangsung kurang lebih 10 hari atau lebih. Dan hanya sekitar 5% dari rambut kamu akan ada di fase ini. Selama fase katagen ini, vulgar rambut tuh akan tanda kutipnya menyusut dan juga bertumbuh secara lambat. Selain itu, batang rambut tuh mulai menjauh dari vulgar rambut yang menandakan bahwa ini adalah akhir dari masa pertumbuhan rambut. Yang ketiga adalah telogen atau resting phase. Jadi, pada fase ini tuh bisa berlangsung kurang lebih sekitar 3 bulan. Dan ada sekitar 10-15% rambut kamu akan ada di fase ini. Nah, karena ini adalah fase istirahat, jadi tuh ya rambut kamu nggak rontok tapi juga nggak bertumbuh. Yang keempat adalah exogen atau shading phase. Jadi, ini disebut sebagai fase kerontokan rambut. Dan ini bisa berlangsung 2-5 bulan. Nah, jadi kalau misalnya pada fase shading ini tuh kamu bisa saja mengalami kerontokan pada saat keramas atau pada saat menyisir. Dan 50-100 halai rambut yang rontok itu termasuk normal. Dan selama fase kerontokan rambut ini, calon-calon rambut yang baru akan mulai tumbuh. Nah, kalian udah tau dong nih, kalau misalnya rambut tuh mengalami siklus yang namanya pertumbuhan, memanjang, istirahat, dan juga bahkan kerontokan rambut. Jadi, kalau misalkannya kalian ngerasa setiap hari rambut kalian ada yang rontok, selama itu jumlahnya normal, ya nggak apa-apa. Karena rambut-rambut yang rontok tadi akan diganti kok sama rambut-rambut yang baru. Meskipun rambut kalian akan tumbuh, memanjang, rontok, dan nantinya akan diganti sama rambut yang baru, tetap penting loh menjaga kesehatan rambut. Nah, gimana sih cara menjaga kesehatan rambut? Jadi, memang ada beberapa cara yang bisa kamu lakukan untuk menjaga kesehatan rambut. Ada yang bisa dimanage, tapi juga ada yang nggak bisa dimanage. Kalau yang nggak bisa dimanage, itu seperti misalnya genetik dan juga hormon level atau level hormon. Nah, tapi ada juga nih faktor-faktor yang bisa dimanage. Untuk faktor yang bisa dimanage, yang pertama itu adalah good nutrition. Jadi, kalian harus menjaga nih nutrisi yang baik dari makanan dan minuman yang kalian konsumsi. Nah, maksudnya gimana nih? Seperti yang kalian tahu, kalau rambut kalian tuh terdiri paling banyak dari protein. Nah, itu sebabnya kalian tuh wajib banget untuk menjaga intake atau asupan protein. Yang bisa didapat paling banyak dari daging, ikan, kacang-kacangan, atau low-fat dairy products. Nah, untuk faktor yang bisa dimanage yang kedua itu adalah dengan memilih hair care yang tepat. Nah, ini bisa dimulai dengan memilih shampoo yang tepat sesuai dengan rambut kamu. Misal, rambut kamu berminyaka, kering, normal, atau bahkan diwarnain. Selain itu, menggunakan conditioner juga penting banget nih untuk menjaga kesehatan rambut. Selain itu, asupan dari vitamin dan mineral yang memandai itu juga penting banget nih untuk pertumbuhan rambut dan juga menjaga kesehatan rambut. Seperti vitamin D, vitamin C, zat besi, zinc, asam folat, dan vitamin B12. Selain itu, kebiasaan-kebiasaan yang kalian lakukan pada rambut kalian tuh juga ngaruh banget loh terhadap kesehatan rambut. Jadi, hindari nih menggunakan air yang terlalu hangat saat kalian keramas atau saat mencuci rambut kalian. Yang kedua, segera keringkan rambut kalian setelah selesai keramas. Dan yang ketiga, jangan gunakan hair dryer yang terlalu panas. Nah, faktor ketiga yang bisa dimanage adalah stres. Memang kita nggak bisa menghindari stres, tapi sebisa mungkin kita harus bisa memanage stres kita. Banyak penelitian yang mengatakan nih bahwa kerontokan rambut yang parah itu sangat-sangat berkaitan dengan stres level yang tinggi. Kalian pernah sadar nggak sih kalau misalkannya ada perbedaan nih antara rambut di kepala dengan rambut yang ada di tangan, kaki, punggung, atau di bagian tubuh yang lain? Nah, perbedaannya tuh ada di mana ya? Rambut yang ada di kepala itu cenderung lebih tebal dan juga warnanya lebih gelap dibandingkan rambut-rambut yang ada di bagian tubuh lain. Selain itu, rambut yang ada di kepala tuh juga biasanya lebih panjang daripada rambut-rambut di bagian tubuh yang lain. Kira-kira penyebabnya apa ya? Perbedaan mendasar itu ada pada siklus pertumbuhan rambut dan juga kapan waktu rambut tersebut muncul. Jadi sebelum pubertas, sebenarnya rambut itu cenderung lebih halus dan juga lebih tipis, disebut sebagai velus hair. Tapi setelah masa pubertas, rambut itu akan berubah menjadi lebih tebal dan juga lebih berwarna gelap yang disebut sebagai terminal hair. Nah, perubahan dari velus hair menuju terminal hair itu tuh dipengaruhin sama hormon androgen. Itu sebabnya juga ada perbedaan nih antara rambut pada laki-laki dan juga rambut pada wanita. Karena hormon androgen laki-laki tuh lebih banyak daripada wanita, otomatis yang berubah nih dari velus hair ke terminal hair tuh lebih banyak. Nah, contohnya misalnya pada laki-laki tuh biasanya bulu tangan, bulu kaki, atau bahkan kumis dan jenggotnya tuh kan lebih tebal dan juga warnanya lebih gelap dibandingkan pada wanita. Oke, kita balik lagi nih ke waxing dan juga shaving. Kira-kira mana yang lebih aman? Aku bakalan bahas aja nih masing-masing pro dan kontranya. Yang pertama aku bakal bahas dulu dari pro waxing. Nah, kenapa sih kok waxing tuh banyak digemari? Yang pertama itu karena kulit tuh akan terasa lebih halus setelah melakukan waxing, karena kan waxing itu mencabut rambut sampai ke akarnya. Dan juga hasil dari waxing ini tuh bisa bertahan 3-4 minggu. Yang selanjutnya adalah kontra dari waxing. Nah, kenapa sih kok ada kontranya? Yang pertama itu adalah karena waxing ini tuh lumayan lebih relatif nyeri dibandingkan dengan mencukur. Selain itu, waxing ini juga kan menggunakan lilin panas. Nah, biasanya tuh juga kulit yang terkena lilin panas ini juga akan terasa perih. Selain itu juga waxing menimbulkan iritasi, kemerahan, nyeri, panas, sensitif terbakar, dan juga in-ground hair. Kulit yang teriritasi itu bisa banget memungkinkan terinfeksi bakteri yang akhirnya menyebabkan jerawat. Lalu juga memungkinkan terjadinya reaksi alergi nih dengan bahan-bahan yang digunakan saat waxing. Misalnya sugar, fruit enzyme, chocolate, honey, atau wax pepper. Yang selanjutnya adalah pro dari shaving. Kenapa sih kok banyak orang juga yang lebih memilih melakukan shaving dibandingkan dengan waxing? Yang pertama itu adalah karena prosesnya yang lebih cepat dan juga mudah dilakukan. Lalu, pisau cukur dan juga shaving cream tuh relatif lebih murah dibandingkan dengan waxing atau treatment lain. Selain itu juga lebih minim perasaan nyeri. Selanjutnya adalah kontra dari shaving. Yang pertama itu adalah hasil yang nggak bertahan lama. Paling lama cuma sekitar 1 minggu. Lalu yang kedua adalah resiko iritasi karena pisau cukur. Dan yang ketiga adalah rasa gatal setelah mencukur dan resiko in-ground hair. Jadi kalau ditanya sebenarnya lebih aman yang mana, ya masing-masing dari cara mencukur rambut ini tuh punya pro dan kontranya. Meskipun kalau dilihat memang kontra dari waxing tuh lebih banyak daripada kontra yang shaving. Nah, buat kalian yang punya pengalaman waxing dan shaving, boleh banget dong tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share video ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.